Pemirsa penindakan dan penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap kelompok teroris atau simpatisannya yang berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal itu sesuai dengan pembekalan yang diterima oleh seluruh anggota PORI pada masa pendidikan yang akan diterapkan saat bertugas. Hingga saat ini, Satgas Madagoraya, Gabungan TNI dan PORI masih mengejar sisa kelompok daftar pencarian orang mujahidin Indonesia Timur Pidiposo. Selain bermokus pada mengejar sisa kelompok tersebut, pihak Satgas Madagoraya juga melakukan tugas untuk meminimalkan adanya simpatisan yang masih mendukung kelompok mujahidin Indonesia Timur Poso. Meskipun demikian, pihak kepolisian menyatakan proses penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam aksi terorisme dan radikalisme tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kepala Subdit Menerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Solasi Tengah Kompol Sugeng Lestari. Menurutnya, prinsip hak asasi manusia juga menjadi salah satu pembekalan kepada masing-masing anggota PORI saat sebelum bertugas di lapangan. Kepala Subdit Menerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Solasi Tengah Kompol Sugeng Lestari. Jangan kan simpatisan terhadap pelakunya sendiri yang kita perlakukan sesuai dengan prosedur hak. Karena apa? Setiap anggota PORI sudah dibekali di dalam pelaksanaan tugas, maupun di dalam pendidikan mereka ya tentang lengkap nomor 8 tahun 2009 ya implementasi standar hak asasi manusia dalam penugasan anggota PORI. Jadi itulah yang selalu diterapkan pada saat pelaksanaan di lapangan. Operasi Mandagoraya pada tahun 2021 ini telah memasuki tahap yang keempat dengan menerjunkan sebanyak 1.376 personil. Sementara sisa DPM Mujadin Indonesia Timur Poso yang masih dalam pengejaran Satgas Mandagoraya berjumlah 4 orang. Pihak kepolisian juga terus mengimbau keempat orang tersebut untuk menyerahkan diri dan akan diperlakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!